Intro Sebelum kita mendengarkan firmanya, mari kita berdoa Allah, Sang Hidup, Pencipta segalanya Engkau yang telah membawa kami dari masa lalu kami Ke masa kini, saat ini Untuk terus korangkai, untuk mengarah ke masa depan Padamulah hidup dan mati kami Tuhan Padamulah karyamu boleh dinampakkan Dan padamulah janji itu tergenapkan Firmanmu Tuhan menjadi sumber kebenaran Yang akan menyatakan Sekaligus menghiburkan bagi kami sekalian Dan menegukan kami untuk melanjutkan jiarah iman Dalam tahun anugerah Tuhan Yang boleh engkau percayakan Jika engkau berkenan Kami boleh melewati hari terakhir di tahun 2017 ini Baik hambamu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan Dalam urapan kuasa rohmu ya kudus Ya Bapak Rohmu yang kudus Menjadi Sungguh perjumpaan kami bersama dengan engkau Ya Allah Bapak surgawi bagi kami Yang kepadamu juga Dalam Tuhan kami Yesus Kristus Doa ini kami panjatkan Amin Mari kita membuka Injil Yesus Kristus Injil Lukas Pasal yang kedua Injil Lukas Pasal yang kedua Ayat 21 Sampai dengan ayat yang ketiga puluh tiga Mari kita membacakannya secara berbalasan Saya dan kemudian jemaat Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana Dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan Ia diberi nama Yesus Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah Adalah di Yerusalem Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada di atasnya Ia datang kebaik Allah oleh roh kudus Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya Apa yang ditentukan Hukum Torah Sekarang Tuhan Biarlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Yang telah engkau sediakan Di hadapan segala bangsa Dan bapak serta ibunya Amat heran Akan segala apa yang dikatakan Tentang dia Berbagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya Haleluya 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 Haleluya, haleluya, haleluya Selamat pagi semuanya Bagaimana perasaan kita sudah berada di hari terakhir Wah kalau gak ada tahun 2017nya Deg-degan gak Bapak Ibu yang terkasih sederhana sekalian ya Di hari terakhir di tahun 2017 Katanya tahun 2018 Yang jika Tuhan berkenan boleh kita masuk ke esok Itu tahun yang sungguh berat Tapi menarik kalau ada sebuah tulisan dan saya setuju tentunya Berat tetapi masukkan K di tengah-tengah kata berat itu Menjadi apa? Berkat Kak itu siapa? Kristus Bapak Ibu yang terkasih Ketika Kristus ada bersama dengan kita Yang berat pun akan menjadi Berkat Amin Karena sebagaimana firman Tuhan yang boleh nyatakan pada saat ini Biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera Sebagaimana tema kita yang bertujuan Bagaimana kita mau bersyukur dengan pasrah Dan suka cita menjalani hidup Dalam pengenapan janji Tuhan Dan fokusnya adalah Bagaimana penantian yang tergenapi Artinya janji Tuhan itu menjadi genap adanya Bukankah demikian Bapak Ibu yang terkasih Sudara sekalian Hidup Adalah merupakan pengenapan Dari janji-janji Tuhan Karena itu berada Di penghujung tahun 2017 Menempatkan Sudara dan saya Berada pada titik perhentian Berhenti sejenak Titik perhentian yang berarti Titik antara Antara masa yang lalu Masa yang lampau Dan mengarahkan diri pada masa depan Ini yang menghubungkan Dan perhentian pada saat ini Harus dimaknai Dan disikapi dalam iman kita Kepada Tuhan Karena kalau tidak demikian Perubahan angka Tahun 2017 Ke tahun 2018 Itu hanya perubahan angka saja Karena itu Bagaimana Yang Sungguh kronos ini Yang rutin Yang memang sedemikian Seperti itu Tetap menjadi sebuah kairos Tetap menjadi sebuah kesempatan Yang di dalamnya kita Yang di dalamnya kita maknai Dan tentunya kita Imani Dalam apa Dalam iman kita Kepada Tuhan Dan iman kita Kepada Tuhan Sebagai pendeta saya menegaskan Tidak pernah ada hal Yang merupakan Kesia-siaan Hanya memang disana Kita butuh kesabaran Dan hikmat Tuhan Bahwa rancangan Tuhan Rancangan yang tetap Sebagaimana tema kita Menghadirkan damai Sejahtera Yang melampaui Segala akal itu Yang terus memilih hati Dan pikiran saudara Dalam krisis Yesus Untuk menuju Pada masa depan Yang penuh dengan Harapan Itu salah satu saja Contoh janji Firman Tuhan Ada dimana Mungkin kita ingat Di kitab Yeremia Masa depan yang penuh dengan harapan Apakah iya Bapak Iban terkasih Kalau kita boleh mengingat Masa lampau kita Kita berefleksi Pada saat ini Berkat Tuhan Apa saja Janji Tuhan Apa saja Yang sudah tergenapi Dalam hidup saudara dengan saya Jangan ketika Saudara dengan saya Begitu sibuknya Sampai-sampai Kita sibuk hanya meminta Dalam doa Tapi ketika itu Sudah Tuhan anugerakan Berterima kasih saja Tidak Mengucap syukur saja Tidak Tapi hari ini Kita berefleksi Kalau tadi pujian yang sangat indah Sejenak aku menoleh Tidak mudah Yang kita jalani Penuh dengan liku Tapi kalau kita mengingat Rasanya beda sekali Bapak Iban terkasih Kalau kita bisa berada Hari ini Di sini Saat ini Tuhan Oh ternyata aku kuat Oh ternyata aku bisa Oh ternyata aku sembuh Oh ternyata banyak hal Yang pastinya tetap menyisakan Ada begitu banyak kerinduan Harapan yang belum Tentunya Tuhan Masih Mengatur waktunya Kapan terdenapi adanya Tapi dari masa lalu itu Itu menjadi sebuah Kemantapan Sebuah keyakinan Bagi kita Kalau yang lalu Tuhan Sertai Maka tidak ada alasan Bagi ku untuk ragu Untuk bimbang Karena Allah yang sama Dan tak pernah berubah Yang setianya itu Tiada bertara Itu pun Yang akan terus Menyertai Sudah dengan saya Akan mengenapkan lagi Janji Janjinya Dan harapan Apapun Yang kita miliki Yang belum terkabulkan Yang sesuai Dengan Kekayaan Dan Kemuliaan Hikmatnya Karena Tuhan Tahu benar Bukan hanya yang baik Buat kita Tapi yang Terbaik Inilah Yang akan kita masukkan Dalam pokok kedua ini Bapak Ibu yang terkasih Ketika pada saat ini Apapun Yang boleh kita alami Dan kita rasakan Menghantar pada kita Pada masa kini Yaitu ketika pada Firman Tuhan Yang dinyatakan Dan firman Tuhan Yang nyata ini pun Terkait Dan sangat terasa sekali Dimensi waktunya Masanya Masa lampau Kini Ketika tergenapi Dan mengarah Pada masa Depan Apa itu Sedara Kalau kita memperhatikan Pada Bagian firman Tuhan Dari Injil Lukas Pasal 2 ini Dikatakan pada Ayat 21-22 Ketika genap Delapan hari Dan ia harus sesenat Ia diberi nama Yesus Ayat 22 Dan ketika genap Waktu pentahiran Menurut hukum Torat Musa Mereka membawa Dekir Yerusalem Untuk menyerahkannya Kepada Tuhan Seperti Ayat 23 Tertulis Apa yang kita baca Apa yang terjadi Pada saat itu Tergenapi Dari apa yang menjadi Janji Tuhan Kau akan Kau akan Kelak Mempunyai seorang Anak Dan namakan Dia Yesus Setelah hari Kedelapan Kau bawa Dalam bahasa kita Di baptis Penyerahan Tanda Bahwa anak ini Adalah karya Keselamatan Bagi dunia Bukan hanya Bagi milikmu Tapi bagi dunia Dan itu tergenapi Kita meneladani Bagaimana Maria dan Yusuf Menjadi pelaku Dari Pengenapan Akan janji Yang senantiasa Boleh nyata ini Bapak Iban terkasih Dari sekalian Hal yang pertama Yang boleh kita Hayati dari Apa yang terjadi Dalam kehidupan Keluarga Yesus ini Penting sekali Ketika anak Mengingat Bahwa pendidikan Iman itu Menjadi awal Dari segalanya Bahwa baptisan Bahwa sunat Pada jamannya Itu menandai Bahwa hidup kita Tidak terlepas Dari Karya Keselamatan Allah Dan kalau kita Hadir Kalau kita punya Harapan untuk Anak kita Tujuan untuk Anak kita Pun bagi diri kita Sendiri Bukan demi Kepentingan diri kita Sendiri Tapi demi Kepentingan yang Lebih luas Yaitu Untuk Rencana Keselamatan Allah Untuk Karya keselamatan Untuk membawa Hidup manusia Pada hidup yang Lebih Baik Dan itu Sungguh membutuhkan Pendidikan iman Yang luar Biasa Hal yang kedua Simeon Dan Hana Khususnya Dalam bagian ini adalah Simeon Bapak Ibu Sudah menanti Berapa lama Masa lalu Simeon Menanti dan harapannya Kerinduannya Adalah ketika Dia boleh menatang Dia boleh menyerahkan Dia boleh memegang Baik Sang Mesias Menanti Tidak sebentar Bukan tanpa Pergumulan Tapi toh Akhirnya Ter Genapi Dan itu Kerinduan dari Seorang Simeon Dicatat Di sana Ketika Dia menanti Bapak Ibu yang terkasih Dikatakan Dia seorang Yang benar Dan Saleh Menantikan Penghiburan Bagi Israel Roh Kudus Ada di atasnya Dan kepadanya Telah dinyatakan Oleh Roh Kudus Bahwa ia tidak Akan mati Sebelum ia melihat Mesias Yaitu dia Yang diurapi Tuhan Dan kemudian Ia datang Kebaik Allah Oleh Roh Kudus Ketika Yesus Anak itu Dibawa masuk Oleh orang tuanya Untuk melakukan Kepadanya Apa yang ditentukan Hukum Torat Ia menyambut Anak itu Dan menatangnya Sambil memuji Allah Katanya Inilah Titik Perhentian Bagi seorang Simeon Titik Perhentian Maria dan Yusuf Orang tua Yesus Ketika sunat Itu Ketika penyerahan Itu Sungguh boleh Menjadi nyata Dan bagi Simon Ketika dia Bisa memegang Dia bisa mengalami Perjumpaan Setelah pribadi Dengan Tuhan Bayangkan Bapak Ibu Pernyataan Iman yang Luar biasa Sekali Mari kita perhatikan Ayat 29 Sampai dengan Ayat 32 Kiranya ini juga Menjadi Sebuah titik Perhentian Bagi Ya dan Amin Sekarang Tuhan Biarkanlah Hambamu ini Pergi Dalam Damai Sejahtera Sesuai Dengan Firmanmu Sebab Mataku Telah melihat Keselamatan Yang Daripadamu Yang telah Engkau Sediakan Di depan Segala Bangsa Yaitu Terang Yang menjadi Penyataan Bagi Bangsa Bangsa Lain Dan Menjadi Kemuliaan Bagi Umatmu Israel Bapak Ibu yang terkasih Setelah sekalian Hal yang ketiga Dan yang terakhir Sebelum kita boleh Masuk dalam Perjaman kudus ini Kita bersyukur Kalau Janjinya tergenapi Pada diri Orang tua Yesus Pada diri Simeon Dan Hana Dan itu pun yang berlaku Dalam kehidupan Setelah Dengan Saya Kalau begitu Apa yang kurang lagi Dari Tuhan Apapun yang menjadi Kenduan Setelah dengan saya Apapun yang menjadi Harapan Setelah dengan saya Apapun yang Mewarnai Dalam pengendapan Janji Tuhan itu Ada begitu banyak Lika dan liku Ada begitu banyak Gumul Dan juang Tapi mari Belajar Dari Beberapa hal Yang tadi Sedara Tanpa Perjumpaan Kita secara Pribadi Dengan Kristus Dengan Tuhan Tidak akan pernah Membuat Bapak Ibu Berhikmat Tidak pernah Membuat Bapak Ibu Dengan saya Bisa sabar Bisa tetap Berkeyakinan Berpengharapan Kalau bahasa Simeon Saleh dan Benar Yakinlah Seperti Allah Telah mengenapi Janjinya Pada tahun yang lalu Maka tahun yang baru Yang akan kita masuki pun Sungguh Menjadi sebuah Pengenapan dari Janji Janji Tuhan Dan Kehadiran Bapak Ibu Dengan saya Menjadi sebuah Tanda Keajaiban Menjadi sebuah Kesaksian Dan Kalau Simeon Sangat sadar Sekali Hidup ini Hanya sementara Bapak Ibu Ini Juga yang menjadi Judul Lagu yang Sedang populer Bukan Hidup ini Adalah Hidup Hanya sementara Karena itu Simeon Tuhan Aku siap Kalau Aku mati Dan Aku mati Aku dalam Damai Sejahtera Karena yang penting Adalah Perjumpaanku Dengan Sang Kristus Bukan yang Lainnya Yang lainnya Akan mengikuti Dengan sendirinya Tapi ketika Kita sudah berjumpa Dengan Kristus Maka yang lainnya Menjadi suka Cita apapun itu Siapapun itu Karena itu Biarlah Di hari terakhir Di tahun 2017 ini Itu menjadi Pernyataan Iman Sedara Ini bukan Berdasarkan pada Situasi kondisi Bukan berdasarkan pada Orang yang kita Hadapi Tapi ini berdasarkan Sikap hati Ketika ada Sikap hati Ada Tuhan yang Bertata disana Maka Bapak Ibu Dengan saya Punya komitmen Imani Karena kita Sudah berjumpa Dengan Kristus secara Pribadi Kan itu Bagaimana Mencari Tuhan Mencari Tau Gendaknya Sungguh menjadi Hal yang Tak boleh Terlupakan Di tengah-tengah Segala kesibukan Kita memasuki Tahun yang Baru ini Dan kalau Sebentar Melalui undangan Perjamuan Kudus Tuhan Ini pun Memungkinkan Kepada kita Kasih Yang teramat Agung itu Sudah Tuhan Anugerahkan Anugerah Keselamatan Ketika Kalau dalam Bahasa Simeon Kita mati pun Sudah Tuhan Jaminkan Apalagi Dalam Kesementaraan Hidup di dunia ini Itu pun Sudah Tuhan Sediakan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Rayakanlah Nikmatilah Dan syukurilah Karena sama Halnya Simeon Maria dan Yusuf Kita tidak pernah Berjalan sendiri Rohnya yang Kudus Selalu Menyertai kita Menghibur Menegukan Dan Menguatkan Selamat Menapaki Tahun yang baru Mensyukurinya Bersama dengan Tuhan Sang Pengenap Dari Janji Janjinya itu Amin